Halo guys kembali lagi bersama Abang kawan di sini di video kali ini ada menu terbaru guys dari NIM apa dari OBS ya OBS atau Nemo TV streamer ya yaitu cat box atau memasang perintah moderasi bot guys Oke jadi kita itu dibaratkan itu punya bot ya jadi setiap lima menit sekali atau dua menit sekali nanti ada di pengaturannya guys Oke nanti Abang akan jelaskan di videonya ya Oke sebelum ke videonya guys jangan lupa kalian subscribe channelnya Abang like comment tekan lonceng notifikasinya guys agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate di di channel Waonewa Oke kita langsung saja ke videonya guys Oke guys pertama-tama kalian itu harus membuka Google Chrome Oke kita buka Google Chrome setelah itu kalian masuk ke Nemo TV jadi sudah jadi kita ketik di sini Nemo TV biar teman-teman jelas ya dan apa tidak log apa ya tidak loncat-loncat maksudnya Oke sudah jadi bila timbul seperti langsung aja masuk Nemo TV profesional game live streamer platform Oke kita langsung klik jadi sebelum klik guys kalian harus yang namanya login login di sini sih biasanya ya Abang contohin dulu nah jadikan mendaftar kalian lihat kursornya banget mendaftar bila kalian membelum mempunyai akun atau mau mau memulai live streaming bila kalian sudah ada akun Nemo TV kalian langsung login login Oke bentuknya seperti ini yang kalian pilih negara kalian plus 62 baru nomor handphone kalian baru kata Sandi kalian yang sudah pernah lucu Oke kita langsung login jadi bentuk loginnya dia seperti ini jadi kita langsung saja ke pojok kanan atas guys lihat kursornya abang ini ya kita langsung ke dashboard guys dashboard ini dashboardnya ya dashboard kita klik nah jadi kalian bisa melihat di pojok kiri bawah guys nah inilah menu terbaru new tampilan terbaru guys kita akan mereviewnya dan memasang sekalian Oke chatbot otomatiskan obrolan streaming langsung anda dengan chatbot maksudnya chatbot ini tadi abang bilang ya dia buat ya oke dia buat 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 Oke kita langsung klik saja ya klik saja nah jadi nanti nanti dia tampilan seperti ini guys jadi kita akan baca dulu ya protifnya ya Bagaimana mengelola chatbot anda ini chatbot guys Oke chatbot chatbot adalah alat yang memfasilitasi streamer untuk mengotomatiskan obrolan streaming langsung mereka dengan moderasi dimana streamer dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghibur pemirsaan Oke dua Nyalakan tombol pada halaman manajemen chatbot untuk menggunakan chatbot jika anda ingin menggunakan chatbot di YouTube Anda juga perlu memastikan bahwa anda telah memodifikasi chatbot di saluran YouTube Anda jika chatbot bukan moderator ia tidak dapat bergabung dengan saluran tiga tayangan chatbot hanya akan diaktifkan selama live streaming jadi chatbot ini hanya khusus untuk kita selama live streaming guys omong-omong perintah comment mungkin pengguna untuk mendapatkan daftar semua perintah jadi tampilannya nanti dia seperti ini ya statistiknya jadi kalian lihat kursornya abang kita langsung setting saja settingnya ya settingnya kita langsung di mengelola ini guys ya jadi kalian perhatikan mengelola ini kita klik nah jadi bila kalian mau multi-streamer boleh tapi kalau di pas nimo nimo aja ya Abang sarani kalian di nimo saja kalau di YouTube ya nanti agak ngelak ngelak berat maksudnya ketuali kalau kalian mempunyai wavy yang 50 mbps 30 mbps atau 40 mbps Oke kita matikan saja jadi disini kita bisa merubah ya contohnya nih ya ini ini setiap lima menit sekali sterling jadi kita edit tindakan di sini ya ini nih ya yang ada garisnya ini pengaturannya guys jadi pengatur waktu ya untuk nimo tv saja Abang saran namanya apa terserah Hai sterling atau terima kasih sudah datang atau apa pecit aja ya contoh terima kasih terima kasih sudah mampir contoh nih ya terus apa nih pesannya nih Oh enggak sorry 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 jadi namanya apa nih share link jadi pesannya apa kutinimo saya tv ini namanya guys namanya terserah nama botnya apa maksudnya nih contohnya aja di EBM wg nah pesannya apa ya jangan lupa jangan lupa follow guys maksudnya seperti nah jadi selangnya ini berapa menit sekali kalian setting 5 menit sekali 10 menit sekali atau 15 menit sekali itu tergantung kalian Oke kalau abang 5 menit sekali Oke terus kita kirim nah nih guys pengatur waktu perintah baru kita masuk ke perintah Oke nah perintah ini ini berisikan apa ya kita baca dulu ini adalah nama perintah anda biasanya balik dengan tanda seru Oke jadi ini guys yang baru masuk di mimo tv kita nanti dia otomatis akan muncul Hai Hai dia menyapa otomatis ini nih ini khusus teman-teman yang baru bergabung di mimo tv kita nah nih ini perskutu apa per 10 detik jadi kalau ada yang masuk dia langsung otomatis ya langsung otomatis menyapa Hai apa viewer baru Oke kita langsung mengkirimkan yang ketiga ini nih apa ya Pikmi Pikmi sih ini ini khusus untuk di YouTube ya bukan dinimu jadi kita biarin saja ya oke nah jadi sudah terkirim jadi kalian kalau live streaming nanti dia akan apa ya Hai dia itu akan otomatis guys otomatis ya Coba kita contohkan dulu aduk kita akan contohkan diri ini motivinya abang kita contohin dulu apakah berfungsi dengan baik atau tidak ini ya ntar loading konfig Oke kita coba ya kita coba untuk ntar ini mati ya kita coba untuk melakukan streamer game streamer guys stream stream boleh kita coba kita coba apakah ada yang menyapa kita apakah berfungsi maksudnya catboknya ini ini kan apa ya tampilan baru dari mimo ya nah nih guys ya jadi bisa kan ini ya yang bisa kalian lihat ya masih main ffk masih nah jadi dia ada tampilan untuk dimana di mana sih di OBS mimo TV streamernya pas kita live itu kita tidak lihat guys oke nah jadian kalau nya kita penonton ya kalau penonton dia otomatis ngeliat yang namanya namanya nimobot bisa kalian lihat di sini ya namanya nimobot guys bentar Hai namanya nimobot kita tidak bisa merubah namanya hasilnya namanya tetap nimobot namanya oke 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 jadi kita bisa bisa lihat yang untuk apa ya yang nonton maksudnya jadi dia sudah munculnya nimobot jangan lupa follow guys jadi mungkin cukup sampai sekian saja guys tutorial pasang catbok semoga bermanfaat untuk teman-teman teman-teman semua sampai jumpa di next video guys oke